Papua memang merupakan kawasan yang banyak terdapat burung-burung cantik dan langka. Burung cendrawasih kuning kecil merupakan salah satu burung yang menjadi ikon dan mewakili keindahan alam Papua. Keindahan fisik burung ini memang tampak luar biasa. Tak heran jika burung ini dijuluki dengan burung surga atau bird of paradise. Burung cendrawasih kuning kecil atau paradisi minor merupakan jenis burung kicauan yang berasal dari jenus paradisi. Populasi burung yang sangat cantik ini banyak tersebar di area hutan seluruh pulau Papua juga di Papua Nugini. Perlu diketahui sebenarnya burung cendrawasih kuning ada dua jenis. Di antaranya burung cendrawasih kuning kecil serta yang satunya lagi burung cendrawasih kuning besar. Ada perbedaan yang terlihat dari kedua jenis burung ini yaitu pada ukuran tubuhnya. Seekor cendrawasih kuning panjang tubuhnya rata-rata hanya sekitar 30 cm saja. Sedangkan untuk cendrawasih kuning besar panjang tubuhnya bisa mencapai 43 cm. Kedua burung ini sama-sama terlihat cantik karena pada umumnya semua burung-burung cendrawasih memiliki fisik yang cantik dan unik. Burung cendrawasih kuning kecil memang memiliki karakteristik yang menarik perhatian orang yang melihatnya. Ciri fisik burung cantik dari surga ini yang pertama bisa dilihat dari bagian paruhnya. Paruh cendrawasih kuning kecil mempunyai warna abu-abu kebiruan. Kemudian untuk panjang tubuhnya kurang lebih sekitar 32 cm. Bulu burung cendrawasih ini didominasi oleh warna kuning dan coklat. Burung berjenis kelamin jantan yang dewasa. Ciri khasnya yaitu pada bagian bulunya memiliki warna hijau zamrut terutama di sekitar leher. Lalu di bagian perutnya terdapat bulu-bulu hiasan yang warna dasarnya kuning dan putih. Untuk ciri fisik yang bisa dilihat dengan jelas pada jenis burung cendrawasih ini adalah pada bagian ekornya yang memiliki dua buah tali ekor dengan warna hitam. Untuk burung betina ukuran tubuhnya terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan burung jantan. Kepala burung ini juga tidak seperti burung jantan dan tidak memiliki bulu-bulu hiasan. Di alam niar, burung cendrawasih kuning kecil suka mengonsumsi dari beraneka ragam buah-buahan sampai dengan aneka ragam serangga yang bisa mereka dapatkan di sekitar tempat tinggal atau habitatnya. Ketika sedang memasuki musim perkawinan, burung ini akan membangun sarang di atas pohon yang besar supaya bisa melindungi diri dari ancaman. Untuk menarik perhatian burung betina, burung cendrawasih kuning kecil yang jantan biasanya akan menampakkan kebiasaan uniknya. Mereka akan menari-nari dan memamerkan bulunya yang tampak indah itu. Sama halnya dengan jenis burung lainnya, burung ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovifar. Kemudian, telur-telur yang diirami akan menetas dalam waktu yang kurang lebih sekitar 22 hari. Setelah telur menetas, pada umumnya, bayi burung cendrawasih akan diasuh dan ditunggui oleh sang induk selama satu bulan. Setelah anak-anak burung bisa mandiri, mereka akan melepas anak-anaknya ke alam liar. Populasi burung cendrawasih kuning kecil saat ini semakin menurun. Hal ini pastinya dikarenakan banyaknya perburuan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, menurunnya populasi ini, sebagian juga disebabkan oleh rusaknya habitat dari burung ini. Seperti penambangan pohon yang menjadi sarang untuk burung yang cantik ini. Terima kasih telah menonton!